Pemirsa anggota DPR RI Komisi 11 meninjau langsung pembangunan proyek tol Cisumdawu di Sumedang, Jawa Barat. Tujuan kunjungan yakni untuk memastikan pembangunan tol Cisumdawu sesuai target. Wakil Ketua Komisi 11 beserta rombongan melakukan pemeriksaan kondisi tol di Tunel Cisumdawu, Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Senin Siang, 12 Oktober 2020. Tujuan kunjungan yakni untuk melihat sejauh mana proses pengerjaan yang telah dilaksanakan. Tol Cisumdawu ditargetkan rampung pada tahun 2021 mendatang. Wakil Ketua Komisi 11 Eriko Sotarduga mengungkapkan tol Cisumdawu merupakan jalur ekonomi segitiga emas di Provinsi Jawa Barat. Dikatakan Eriko sejumlah titik sebelumnya masih terkendala permasalahan pembebasan lahan, namun kini sudah mulai terselesaikan dan sisanya masih dalam persidangan. Karena beberapa lagi bidang tanah yang akan diselesaikan ini pada dasarnya kan tinggal hanya proses pengadilan. Proses pengadilan itu ada namanya proses konfiniasi. Tentu kami tidak ingin mencampur proses hukum yang berjalan. Dan kalau melihat apa yang disampaikan oleh pelaksana, maka akhir tahun depan proyek ini akan sudah bisa berjalan. Tapi kami menginginkan untuk bisa lebih cepat. Karena proses pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menjadi sangat penting. Ini kan sudah di tiga emas sebenarnya, antara Patimban, Bandara Kertajati, dan juga Bandung dan sekitarnya sebagai sentra industri. Nah, bagaimana sentra industri ini bisa berjalan baik kalau pelabuhan dan juga bandara tidak berjalan dengan baik. Nah, ini semua bisa berjalan dengan baik dengan adanya tol ini. Nah, makanya kami ingin mempercepat proses ini untuk selesai lebih cepat lagi. Pengerjaan proyek tol Cisumdau diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2021 mendatang. Kita juga dengan pekerjaan hari ini, pembayaran-pembayaran lahan yang telah selesai dan akan berproses sisanya. Ini kembangan seksi 4-5-6-7. Target kapan itu untuk penerjaan targetnya? Seksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, di akhir tahun. Ya gitu ya. Jika tol Cisumdau pengerjaannya sudah beres dan dapat digunakan, perekonomian Jawa Barat bisa berjalan lebih pesat. Diki Guntara, Bandung TV